Pemirsa, para guru harus memiliki kemampuan menulis agar bisa mentransfer kemampuan kepada para siswa. Untuk bisa menulis, seorang guru harus memiliki kebiasaan membaca yang baik. Sekolah Menengah Pertama Negeri Kie di Kabupaten Timur Tengah Selatan menggelar pelatihan menulis untuk guru di sekolah tersebut. Pihak sekolah bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Pensi Indonesia atau YAPS Pensi untuk memberikan pemahaman mengenai menulis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS Domingos Banu Naik mengatakan menulis adalah keterampilan yang harus dipelajari oleh para guru. Namun salah satu keterampilan lain yang tidak kalah penting adalah membaca. Membaca menjadi syarat utama agar seseorang bisa menulis dengan baik. Kemampuan ini harus dikembangkan para guru sebelum menulis sehingga pada akhirnya aktivitas menulis yang baik adalah imbas dari kemampuan membaca yang baik tersebut. Sementara itu Kepala SMP Negeri Kie Antonia Soleh mengatakan tujuan dari pelatihan menulis ini adalah agar para guru bisa mengajarkan kemampuan tersebut kepada para siswa. Terima kasih konsep rencana-rencana daripada SMP Negeri dan Kepala Sekolah dengan teman-teman untuk bagaimana pengembangan kompetensi dan kapasitas dari teman-teman dalam hal literasi. Kita memang menentui kita masih kurang sekali di hal literasi ini. Kami selalu ditanya juga, ditanya kepada teman-teman yang punya profesi, banyak hal mereka buat, lakukan hal-hal penulisannya dan punya kemampuan lebih. Mereka tanya, apa satu hari baca buku berapa banyak? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS Domingos Banu Naik mengatakan, salah satu keterampilan mendasar dari menulis adalah membaca. Tanpa membaca buku yang banyak, menulis akan terasa sulit. Setelah dua hari kegiatan, kami menemukan banyak kekurangan kami. Sebagai guru, seringkali mungkin strategi yang kami terapkan di kelas tidak sesuai dengan keadaan peserta didik. Bahkan Kepala Sekolah juga menuntut teman-teman guru untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran sampai dikelah juga. Hanya untuk sebagai tuntutan, bukan sebagai persiapan untuk benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik. Sehingga ketika kami mempersiapkan diri untuk kegiatan IHT ini, kami persiapkannya dengan menulis. Dan setelah itu kami saling diskusi, saling memberi masukan dan koreksi, tetapi kami juga belum menemukan titik temu. Kepala SMP Negeri KIE Antonia Soleh mengatakan, kemampuan menulis harus dimiliki oleh para guru agar mereka bisa mentransfer kemampuan menulis tersebut kepada para siswa. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT